Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ani akan menjelaskan jawaban soal matematika halaman 6 nomor 2 bagian B Disitu tertulis 1 per 8 dan 3 per 10 Kita harus menyamakan penyebut 8 dan 10 Ada 2 cara Cara pertama dengan menggunakan KPK dari penyebut Masih ingat kan cara mencari KPK? KPK dari 8 dan 10 Kita menggunakan petak sawah ya Petak sawah 8 kita bagi 2 Hasilnya 4 10 dibagi 2 hasilnya 5 Ini masih bisa dibagi lagi Yaitu dibagi 2 4 dibagi 2 hasilnya 2 5 dibagi 2 bersisa sehingga ditulis angkanya tetap 5 Kemudian dibagi 2 lagi 2 dibagi 2 1 5 dibagi 2 Karena bersisa ditulis 5 Oke Nah disini KPKnya berarti 2 x 2 x 2 x 1 x 5 Sama dengan 2 x 2 x 2 x 2 x 5 x 5 x 5 x 5 x 10 Sehingga KPK dari 8 dan 10 adalah 40 Oke 1 per 8 Tadi kita sudah samakan ya 40 ya Hapus dulu nih Supaya sama 40 8 dikali berapa Supaya hasilnya 40 Iya betul Dikali 5 Eh ada jatuh ini Gue ambil dulu ya 8 dikali berapa Supaya hasilnya 40 Dikali 5 Jika di bawah dikali 5 Maka atas pun harus dikali 5 Supaya sama Ini soal yang tadi ya 1 kali 5 1 kali 5 sama dengan 5 Sehingga 1 per 8 Sama dengan 5 per 40 Sekarang Soal yang kedua 3 Per 10 Nah kita tulisan dulu soalnya nih Agak panjang Tadi kan KPKnya 40 ya Nah ini 40 10 dikali berapa Supaya hasilnya 40 Dikali 4 Iya benar Berarti kalau di bawah dikali 10 Eh dikali 4 Salah tuh kan Dikali 4 Maka di atas pun dikali 4 3 kali 4 3 kali 4 Nah maka penyebutnya sama Yaitu 1 per 8 Sama dengan 5 per 40 3 per 10 Hasilnya sama dengan 12 per 40 Itu cara pertama Sekarang kita menggunakan cara kedua Dengan menggunakan perkalian silang Berkalian silang 1 per 8 Dan 3 per 10 Ya Maka disini Silang Atas kali bawah Atas kali bawah Oke Nah nanti ini disamakan penyebutnya Ya 8 kali 10 Berarti yang pertama 1 per 8 Sama dengan 1 kali 10 Per 8 kali 10 8 Sekarang lanjut ya Dengan cara 2 Yaitu Per kalian Per kalian Silang Nah Contoh soal ya Tadi soal yang sama ya 1 per 8 Dan 3 per 10 Atas kali bawah Atas kali bawah Kemudian untuk menyamakan penyebutnya 8 dikali 10 8 dikali 10 bawah Kali Bawah Oke Kita coba ya Yang ini ya Oke 1 per 8 Kita kali silang Berarti 1 kali 10 Kita tulis disini 1 kali 10 Kemudian 8 kali 10 Sama dengan 1 kali 10 10 8 kali 10 8 10 Berarti 1 per 8 Sama dengan 10 per 80 Sekarang kita coba ya Kedua Yaitu 3 per 10 Oke Ini atas kali bawah Berarti berapa 3 kali 8 3 kali 8 Per Bawah kali bawah 8 kali 10 8 kali 10 Sama dengan 3 kali 8 Berapa Betul 24 8 8 kali 10 Nah 8 10 Bu Kok hasilnya beda ya Dengan yang pertama Ini 5 per 40 Kok disini 10 Per 80 Ini nanti Kalau perkalian silang Memang Bila apa Penyebutnya menjadi Lebih Besar Sehingga nanti Ketika kita melakukan Penjumlahan Atau pengurangan Ini nanti Harus diperkecil Lagi Kalau KPK Ini sudah hasil Final Kalau kita mencari Penyebutnya dengan KPK Ini sudah final Ini Ya Tapi kalau ini Nanti diperkecil Lagi Oke Sampai sini paham ya Terima kasih Nah Lanjut Sekarang yang C Yaitu dengan soal 2 per 12 Dan 4 per 10 Kita mencari Atau menyamakan Penyebutnya Dengan cara yang mana Kalian mau cara 1 boleh Cara 2 boleh Nah ibu Ibu nanti akan menggunakan Cara 2 Dengan menggunakan Perkalian Silang Oke 2 per 12 Oke Teruskan dulu soalnya Oke Tadi 2 Silang kan Atas Kali Bawah Oke Berarti 2 kali Sepuk Kemudian penyebutnya Dikali lagi 12 Kali 10 Sama dengan 2 kali 10 20 12 Kali 10 Per 120 Oke Sampai sini paham ya Kemudian 4 Per 10 Kita tuliskan Agak panjang Garisnya 4 Per 10 Oke Atas Kali bawah Berarti 4 kali 12 Ini Penyebut dengan Penyebut 10 Kali 12 Ayo 4 kali 12 Berapa? 48 Nah 10 kali 12 Tadi berapa? 120 120 Nah Berarti Karena sudah sama penyebutnya 2 Per 12 Dan 4 Per 10 Berarti Penyebutnya yang sama Yaitu 20 Per 120 Dan 48 Per 120 Oke Sampai di sini Paham ya Nanti Nanti kamu harus banyak latihan ya Banyak latihan Nah nanti kalau tidak paham Silahkan tanya kepada Ibu Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.